Intro Rumah tangga Syahrini dan Reino Barakdi Sukan retak keluargane Karma Isril Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Setelah hampir 4 tahun menikah rumah tangga Syahrini dan Reino Barakdi Sukan mengalami keretakan Tak hanya itu belum hadirnya keturunan juga diisukan menjadi faktor ada goncangan rumah tangga Syahrini Dan juga Reino Barak Sebelumnya Syahrini diketahui sempat menjalani program hamil bayi tabung Namun belum ada kabar lanjutan mengenai program hamilnya tersebut sampai detik ini Sayangnya pihak Syahrini maupun Reino Barak belum mengonfirmasi isu keretakan rumah tangganya Rinaldi Yunardi sahabat Syahrini pun menolak Untuk mengomentari isu keretakan rumah tangga temannya tersebut Aduh kalau itu aku gak bisa bicara apa-apa Itu masalah keluarga Biarkan nanti keluarga yang berbicara Kata Rinaldi Yunardi Sejumlah warganet lantas mengingatkan Syahrini yang sedang mendapatkan karma Dan hal yang wajar bila tak ada keturunan menjadi faktor keretakan rumah tangga mereka Ternyata kekayaan berlinang harta dan kemewahan Tidak menjamin rumah tangga itu bahagia Kata akun netizen Tapi yang gak memungkiri pastinya Dari keluarga Reino Barak pasti mengharapkan calon pewaris lahir dari Syahrini Dan juga Reino Barak Ujar netizen lain Karma Israel imbuh netizen Paling settingan biar namanya naik lagi Kata netizen lain Dugaan anak kandung Syahrini terkewakal ditarot ungkap kondisi istri Reino Barak Frustasi konflik dengan Dunia hiburan kini dikagetkan kembali dengan dugaan terungkapnya seorang pemuda yang diduga anak kandung Syahrini Syahrini ditudin telah melakukan pernikahan yang tidak diinginkan sebelum menikah dengan Reino Barak Entah pernikahan atau anak yang hadir dalam kehidupan Syahrini terlebih dahulu datang Netizen kini menggarisbawahi respon Reino Barak setelah mendengar kabar ini Meskipun kebenaran mengenai anak yang disebut-sebut sebagai anak kandung Syahrini ini diperjelas lagi oleh pihak terkait Ali tarot terlebih dahulu mengungkapkan keadaan Syahrini yang katanya telah mengetahui perihal tersebarnya kabar anak kandungnya tersebut Dikutip hoax.id dari akun instagram Chongli will never dig Ali tarot dengan gamblang menjelaskan keadaan terkini pada diri Syahrini Menurut Ali tarot tersebut keadaan Syahrini terkini cukup buruk Sedang dalam keadaan frustasi dan mendapatkan rintangan yang cukup besar Masih keras kepala dan gak mau lepasin posisinya Masih membutuhkan pengakuan gak bisa dinasihati Masih bersikap seolah-olah pintar padahal gak ngerti sama sekali Ujar ahli tarot Kurang dihargai di lingkungannya Finansial gak aman takut diabaikan Kikir, pelit, seraka, penimperun, kekacauan Ada masalah dengan bisnis Dan harga diri yang buruk Sambungnya Sekarang dia lagi frustasi banget Karena merasa rintangan yang mustahil dilewati Kata ahli tarot lagi Konflik yang sedang dialami Syahrini menurut ahli tarot Adalah dengan orang terdekatnya Antara suaminya Reynubarak atau mertua Ini dia ada konflik hebat juga Konfliknya ini sangat berdampak besar ke kehidupan nanti Konfliknya ini dengan sosok emperor Bisa diartikan suami Bisa diartikan mertua Paparnya lagi Mengalui unggahan dari curhatan kekakir Syahrini Reynarus dianak yang mengatakan Bahwa pria yang bernama Raka Stevira Selayaknya mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya Insya Allah-Allah akan mengganti apa yang kau tidak pernah miliki Kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tua yang seharusnya Tulisnya seperti dikutip Hoops.id Kehidupan Syahrini punya bukuan gelap dengan Ada angkat Kebedaan Peramalan Kebabnya Seolah-olah Selesaik Ekerati Menjadi bukti Seolah-olah 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 Semua keluarga Pada umumnya Melainkan Diisukan Lebih dari itu Betapa tidak Syahrini dan si Ayang Diketahui Terlalu membaikkan Kebersamaan Yang kelewat Mesra Hingga Tersiap kabar Kalau keduanya Pernah menjalani Bunggungan gelap Gambar Mering tersebut Dibongkar Jawa Jawa Lewat Kesaksianya Berkaitan Dengan Bunggungan Intim Yang Pernah Dilakukan Bunggungannya Juga 100% Yakni Mereka pernah melakukan hubungan seks. Ungkapnya dikutipu sebab ID. Joli yakin, Joli yakin mereka lakukan hal itu ketika si Sanmi main ke Belanda karena mungkin waktu itu juga ada single Sanmiya. Keyakinan Joli rupanya didasari oleh Kejanggalan. Dari kelakuan Syarmi dan si ayah angkat yang disaksikannya dan terang untuknya, itu dilakukan banyak bersepasang kekasih. Bipinnya begini-giniin, jalan dituntun, segala macam. Itu udah pacaran, itu bukan ayah angkat lagi. Udah pacaran, terdekat segini yakin. Bapak angkatnya itu dari mana itu bisa jadi bapak angkat itu dimana berapa tahun, tidak ada. Itu pacarnya selawensi ayah angkat Syarmi. Berikut perawangan media mbaknya soal rumah tangga Syarmi berapa tahun yang lalu, agaknya berkaitan dengan kabar yang besar berhubung saat ini. Awalnya mbaknya mengundungkan marisan rumah tangga Syarmi yang ternyata akan berhubung di tahun keempat penggunaannya. Saya bilang dia wakilkan sampai 4 tahun akan punya banyak masalah. Tapi untuk masalahnya apa jelas komplit ya. Bapak mbaknya di ketika di YouTube mbaknya menyebabkan. Akan ronyam dan menyangkut keluarga besar akan terbuka satu persatu. Berbagai permasalahan yang ada samping dia berhubung. Jangan lupa membuktikan dirinya Syarmi peningguan telah penyandang yang terjadi masalah 2 mbaknya cerita sebentar ini akan disesalkan air di sepuluh penyandang yang akan disesalkan just the speed. Memang dari cerita di depan Syarmi saya lihat memang ada beberapa mister yang laki-laki memang dekat dengan Syarmi dan sedekat apa saya tidak bisa bicara disini tapi memang kedekatan mereka jelas ada pakai hati yang membaknya dengan sangat jelas.